Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, ini saya lagi ngopi di Karangjati, dekat SMP 1 Karangjati Antara anak mengambil rapor sudah satu tahun ini Mungkin mulai bulan 3 2020 sampai bulan 3 2021 Ini sudah belajar pakai HP Sudah berapa yang masuk pulsa-pulsa atau data-data yang masuk Sudah pari wajah karena terjadi COVID-19 Ini sangat-sangat perhatian sekali ya Dengan adanya COVID-19 ini Anak saya sudah satu tahun Tidak masuk sekolah hanya di rumah saja Pakai HP, ulangan pakai HP Ini tahu-tahu sudah mulai dari kelas 1, 2 ini Sudah mulai ke kelas 3 ini Sudah tidak merasakan bangku sekolah Ini tahu-tahu sudah mengambil rapor Ngeri sekali ini sih Tapi tidak apa-apa Itu mungkin sudah zamannya ini Zaman apa saya tidak tahu Apa itu Zaman kolodendu itu apa itu Kolod yang artinya wansi Tentu yang artinya terribut Atau penandang Atau yang sudah dilakukan ini semua Seluruh dunia ini bangkan Dengan COVID-19 Kita diatur oleh penyakit Harus begini, harus begini, harus begini ya Penyakit yang ngatur kita ini sekarang Tapi Mau apalagi Ini sambil ngantar anak saya Ngambil rapor Ini sekedarnya untuk ngopi Ngopi di Karangjasi Semoga semuanya akan baik-baik saja Semuanya akan baik Allah subhanahu wa ta'ala Memudikan kita Dikembalikan lagi Seperti semula Sekolah Sekolah Inilah keluhan seorang tua Yang anaknya sekolah Apalagi kalau masih SMP SMA itu masih dikizan Tapi kalau anak masih TK Anak masih SD Yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 Ini juga merepotkan orang tuanya Karena kita harus Memberi tahu cara-cara Belajar lewat HP Rapi Anak sekarang itu Bagaimana ya Cergas malah justru Kalau diajari HP itu cepat sekali Cepat Tapi situasi dan kondisi seperti ini Masih saja satu tahun ini Masih belum ada perubahan Justru malah semakin meningkat COVID-19 Saya harapkan kepada Semua kalangan Masyarakat Umumnya Untuk benar-benar Untuk menyadari Bagaimana cara mengatasi COVID-19 ini Supaya tidak Terlalu banyak menyerang masyarakat Ya dengan cara Kita Mematuhi protokol kesehatan Itu saja Masih ada banyak Itu saja Apalagi Apalagi kita Apalagi kita Tidak 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 mematuhi Burung yang mematuhi Penyakit ini Masih Meningkat Tapi semoga Allah SWT Memberikan kita Apa Memberikan kita kesehatan Semua seluruh masyarakat Indonesia Supaya kita bisa Seperti semula ya Karena efeknya sangat luar biasa ya COVID-19 ini Saya selalu juga Pada pemerintah Yang memberikan Bantuan-bantuan Terhadap Kalangan yang Benar-benar Kena COVID-19 Khususnya Masyarakat Yang dapat Bantuan Yang tidak dapat Bantuan Ya jangan Meri Karena mungkin Sudah diatur Yang memang Betul-betul Kena ya Seniman khususnya para seniman Itu juga dampaknya Sangat luar biasa ya Marilah kita berdoa Kepada Sang Maha Pencipta Supaya Penyakit ini Bisa segera Pergi dari bumi Nuswantara Kita Karena apa ya Sangat-sangat-sangat Merugikan ya Di kita semua ini Berapa triliun saja Pemerintah Untuk membiayai Dengan COVID-19 Inilah keluhan Benar-benar keluhan orang tua Ini masalah pendidikan Terus bagaimana Langkah kita Kalau memang pendidikan Seperti ini Terus Kita akan Banyak Perugian besar Dalam hal ini Sekolah-sekolah Yang berada Di Itu Kayak lihat itu Sekolah-sekolah Itu sudah kayak Apa ya Kayak gak ditempati Kalau Sekolah yang gak ditempati Itu kayaknya Kayak rumah hantu Lama gak ditempati Itu kayak rumah hantu Benar itu Kayak rumah hantu Benar kayak rumah hantu Karena apa Terus Depannya Alaman Halaman dan Halaman dan Sebagainya ini Sangat kotor Itu Papeng-papengnya Sudah banyak Apa itu Karena tidak ditempati Papeng-papeng itu Sudah keluar jamur Dan sebagainya Itu wah kasihan sekali Barang yang Kita ditempati Itu akan Sangat-sangat Perawatannya Suga-suga Susah Maka dari itu Ya Allah Berikanlah Normal kembali Rakyat Indonesia Bansa Indonesia Kita ini Indonesia Supaya kembali lagi Normal Seperti semula Kita bisa bekerja Perikunungan Bisa lancar Tempat-tempat ibadah Bisa beribadah Nyaman Karena dalam Ibadah pun juga Dibatasi ya Ada jarak Ini kan Juga Enggak Sebenarnya Kalau sesuai agama Tapi karena Karena ini Apa ya Terpaksa ya Harus Seperti itu Karena ini Kalau orang sholat Itu Kalau dijarak Jaga jarak Itu jaraknya Akan ditempati Sebat Ini yang jadi Permasalahan kita Sekali lagi Marilah kita Sama-sama berdoa Masyarakat Untuk Sama-sama berdoa Supaya kita cepat Di Apa itu Bencana COVID ini Akan segera serna Dari BUMINUS Lantara ini Karena apa Serna dan tidaknya Itu kita sendiri Yang harus Yang harus Kita laksanakan Seperti contohnya Juga kita Menaapi Prokol kesehatan Dan sebagainya Maka dari itu Mari Kita tingkatkan Ibadah kita Mungkin 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 ini sudah Dunia sudah tua Karena dua dunia sudah tua Barangnya sudah tua Sudah ragu Banyak orang yang Sudah Lupa Dengan apa Yang kita lahir ini Untuk apa Lahir kita ini Untuk beri tugas Boleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diberi tugas Untuk Melaksanakan Berita-beritanya Saya kira Inilah keluhan saya Sebagai orang tua Dengan pendidikan anak Yang semakin Lama ini Masih berlantur-lantur Penyakit ini Sudah satu tahun lebih Anak saya Anak saya Sekolah di SMP Karangyati ini Benar-benar Di sekolah Di rumah ini Sangat merugikan Bagi Kita semua Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Apa itu Normal kembali Ya Allah Tunjukkanlah Kami bangsa Indonesia Bangsa yang Di dunia ini Kalau bangsa Indonesia Umat Islamnya Sangat Sangat luar biasa Marilah Kita bersatu Kita sama-sama Berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Doa kita ini Apabila kita Sama-sama berdoa Semoga Doa kita ini Terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jaman Yang dikatakan Jaman Kalau bentuk ini Segera Sesehat Tenang Dan semua COVID-19 Yang ada di dunia Khususnya yang ada di Indonesia Yang cepat pergi Dan kita semua Akan normal kembali Normal kembali Dalam bidang Perekonomian Keagamaan Bidang pendidikan Dan bidang kesenian Budaya Dan sebagainya Begitulah Kami dari Aris Godot Channel Apabila kurang berkena Saya mohon maaf Mohon tentu hanya Subscribe Like Comment Atau tombol Lonceng saya Apabila Anda Bisa mengikuti video saya Sekian Terima kasih Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih